Dugaan kuatnya, SBI bakal kekeh, ini dugaan ya, menurut saya ini saya duga, SBI bakal kekeh maksa koalisi perubahan buat ngusung anak kesayangannya sendiri ya ini AHY, untuk jadi cawapres. Bisa jadi seperti itu, apalagi mungkin ya dilihat kan Surya Paloh ini agak-agak lemah nih, jangan-jangan nih, jangan-jangan nih, ini kita asumsikan ya. Sebagai mana yang kita ketahui bahwa sampai sekarang koalisi perubahan itu belum jelas mau kemana arahnya. Bahkan belum jelas keputusannya bakal jadi sosok cawapres pendamping Anis. Lalu asumsi lagi nih berkembang, karena setelah itu, setelah itu, SBI, SBI, juga mengumpulkan DPP-nya. Nah ini yang mau saya bahas, ngapain tiba-tiba SBI ngumpulin kader-kadernya dan kayaknya si penting. Ya karena menjelang pemilu 2024 ini, partai elit berlogo gambar Mercy itu, baru aja menggelar konsolidasi internal di kandangnya sendiri yaitu di Pacitan. Di Pacitan, daerah pantailah kira-kira begitu. Kan biasanya kan kalau nggak di Cikeas, di kantor Nasdem, ini tiba-tiba di Pacitan. Agak jauh. Konsolidasi itu digelar secara sembunyi-sembunyi kayaknya. Di komplek museum dan galeri seni SBI dan Bu Ani. Konsolidasi itu dihadiri langsung oleh SBI. Terima kasih kalian sudah datang. Kira-kira gitu lah. Dan juga ada kota umumnya yaitu AHY. Di agenda pertemuan itu, mereka sedang mematangkan agenda menjelang bergulirnya pemilu. Salah satu pokok bahasanya tentu saja masalah peer press. Menjelang pemilihan umum 2024, partai elit berlogo Mercy baru saja menggelar konsolidasi internal di kandangnya sendiri. Kemudian asumsi orang macam-macam. Sampai kemudian orang dari Nasdem pun memberikan pernyataan. Tapi pada intinya, di foto itu kalau kita lihat, wajah Pak Surya Paloh yang katanya juga lagi sakit ya. Itu tampak muram, lesu, dan juga enggak bergairah. Sementara wajah Pak Luhut agak tegang. Nah ini kita membaca foto ya. Belum tentu yang terjadi itu, tapi kita asumsikan sepertinya terjadi apa-apa. Lalu kemudian, berapa hari kemudian, ada pernyataan dari Pak Surya Paloh yang mengumpulkan anggota DPR dari Nasdem, dari fraksi Nasdem. Lalu ada pernyataan bahwa Nasdem dan kader-kadernya akan setia kepada Pak Jokowi sampai akhir periode. Takut ya. Takut masuk angin. Ya, tapi enggak mestinya ya belagu-belaguan begitu jadi tuan rumah ya. Eh, jadi tuan rumah, jadi tamu di rumahnya Pak Indrata tadi kan. Kan kasihan. Tuan rumah enggak boleh dengar obrolan tamu. Jangan-jangan lagi ngomongin tuan rumah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Buat apa gelar konsolidasi gede-gedean kalau semua anggota organnya ya, enggak diijinin buat nimbrung. Bahkan sekelas DPC-nya aja masih umpet-umpetan. Terus mereka yang udah jauh-jauh hadir di pacitan, mesti ngapain aja di sana. Masa cuma mancing lobster? Atau main di pantai, timbuk-timpukan pasir? Waduh. Kata humasnya sih, pertemuan itu dilakukan agar seluruh organ partai mulai dari tingkat DPD, ya kalau di Demokrat apa DPD ya? DPD sampai DPC, itu perlu dimatangkan. Tapi kalau masih pembahasannya itu umpet-umpetan, ya patut dipertanyakan lah. Kalau dipikir lebih jauh, sepertinya ada agenda terselubung yang diumpetin oleh sosok-sosok elit Partai Demokrat seperti SBY misalnya. Dugaan kuatnya, SBY bakal kekeh. Ini dugaan ya. Menurut saya ini saya duga, SBY bakal kekeh maksa koalisi perubahan buat ngusung anak kesayangannya sendiri ya ini AHY untuk jadi cawapres. Bisa jadi seperti itu. Apalagi mungkin ya dilihatkan Suriapaloh ini agak-agak lemah nih. Jangan-jangan nih, jangan-jangan. Ini kita asumsikan nih ya. Sebagai mana yang kita ketahui bahwa sampai sekarang koalisi perubahan itu belum jelas mau kemana arahnya. Bahkan belum jelas keputusannya bakal jadi sosok cawapres pendamping Anis. Entah amat heriawan dari PKS atau mesti AHY buat maju jadi cawapres. Yakni pacitan. Konsolidasi tersebut digelar secara sembunyi-sembunyi di kompleks museum dan galeri seni SBY dan ANI. Dan utamanya pasti mengenai sosok yang tepat mendampingi Anis menjadi bakal calon presiden kelak. Nah, itu yang luar lah kira-kira gitu. Menariknya, topik itu masih dibahas secara khusus alias umpet-umpetan. Enggak semua anggota diperbolehkan mengikuti pembahasan persoalan yang maha penting gitu. Bahkan anehnya, Dupati Pacitan, siapa namanya? Saya lupa. Pokoknya Indrata Nurbayu aja kalau nggak salah. Sebagai tuan rumah konsolidasi itu juga dilarang untuk ikut. Dengerin aja nggak boleh. Berarti kan ini sembunyi-sembunyi kan? Tuan rumah aja nggak boleh tahu apa yang diomongin. Ya, begitulah nasib bergabung dengan partai elit. Tuan rumahnya mesti manut, nunut sama tamunya sendiri sampai nggak dikasih kesempatan buat nengok isi dapurnya sendiri. Alasannya katanya komunikasi antar tim partai di dalamnya masih belum terbentuk. Suriapalo kan tadi sudah mengumumkan tadi pagi. Kalau salah saya baca. Bawa kami... Eh, kira-kira gini lah kalau Suriapalo. Kira-kira Suriapalo bilangnya gini karena buahnya sih. Kira-kira ya? Sosdara saya sudah mutusin bahwa melihat perkembangin dunia yang semakin eh, dunia politik yang semakin rumitin maka sepertinya kita harusin beradain tetap di belakang Pak Jokowi sampai akhir periodein. Kira-kira gitu. Nah, melihat kayak gitu kan SBY kesel juga nih karena SBY kan ya kita tahulah SBY kan berseberangan partainya juga dengan PDI Perjuangan ya tapi Suriapalo akhirnya mengoreksi dan tetap akan berada di belakang Pak Jokowi berada di koalisi. Konsolidasi itu dihadiri langsung oleh SBY serta Ketua Umum AHY. Dalam agenda tersebut mereka sedang mematangkan agenda menjelang bergulirnya pemilu. Salah satu pokok bahasanya tentu saja berkaitan dengan Pilpres. Agak berat nih pertimbangannya. Nah, di tengah ketidakjelasan akan kemana arah gerak koalisi perubahan kelak di pemilu 2020 SBY justru menambah penyakit dengan mengusung anaknya sendiri. Iya, iya namanya Bapak pasti pengen lah anaknya itu sukses ya apalagi jadi wapres. Walaupun jadi Gubernur Raja peringkat terakhir ya waktu nyangkup ya. Ya, namanya seorang Bapak ya sasa saja pengen anaknya sukses ya tapi ya mungkin harus sedikit tahu diri lah gitu kira-kira ya. Nah, bisa saja ya egonya SBY ini bakal menjegal koalisi perubahan bahkan menjegal partner dekatnya sendiri yang ini Suriapalo. Bisa jadi. Karena ngotot anaknya untuk jadi cawapres tadi bisa jadi. Ini bubar ini koalisi ini mungkin bagi SBY berpartner dengan Suriapalo itu menjadi keputusan yang cukup merugikan mungkin ya. Terlebih meskipun sudah mendeklarasikan Anies Baswoi dan sebagai bakal calon presiden kelak tapi keputusannya untuk tetap berada di belakang Jokowi bersama PDI Perjuangan justru membuat getir SBY sendiri. Tahu nggak? Maksudnya tahu nggak? Keputusan itulah mungkin yang membuat semua kendali dan komando saat ini seolah-olah berada di tangan SBY ia dapat dengan luasa kalau memang mau mengambil alih komando koalisi perubahan ya dia dengan luasa bisa menyusupi akhida-akhida terselubung partainya sendiri menyetir haluan dua partai besar seperti Nasdem dan PKS serta kekah mempertahankan anaknya sendiri yang sejatinya belum kelar dengan pendidikan militernya itu tapi bukankah langkah demikian ini juga cermin pembangkangan dari keputusannya untuk berpisah haluan dari PDI perjuangan tatkala pemilu 2004 yang lalu dimana SBY justru menentang atasannya sendiri di Pilpres 2004 yaitu Bu Megawati kalau mau menuruti egonya SBY untuk tetap kekeh memaksa anaknya sendiri menjadi cawapres pendamping Anis sudah pasti dalam jangka waktu dekat koalisi perubahan bakal bubar juga sehingga sehingga semua gagasan dan strategi dibentuknya koalisi perubahan oleh tiga partai besar yakni Nasdem Demokrat dan juga PKS sudah pasti akan ikut terkubur mati di yang lahan utamanya pasti mengenai sosok yang tepat mendampingi Anis menjadi bakal calon presiden kelak nah ekspektasinya untuk membuat koalisi melawan PD perjuangan justru menjadi suram ketika mendapati menover gak jelas dari partnernya sendiri yaitu Surya Paloh dalam menentukan sikap politik SBY kesel ya maka gak eran SBY itu mesti menjaga partnernya sendiri kalau perlu nih kayaknya nih ya bisa jadi pertemuan di pacitan yang dirahasiakan jangan-jangan akan mengambil alih kemudian koalisi perubahan agar sesuai dengan keinginan dan komando dari Pak SBY ini sebagai mantan militer ya sebagaimana kita ketahui pasti tujuannya agar bisa melihat anaknya tersenyum manis di bingkai Cawapres ke 2024 bukan tahun 2024 bisa jadi seperti itu jadi kira-kira kira-kira nih saya membayangkan jangan-jangan SBY kesel melihat Pak Paloh malah kembali ke koalisi saya jadi kesel mungkin begitu ya kita gak tahu mungkin begitu nah 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 kawan-kawan beberapa analis di berbagai media itu mengungkapkan bahwa faktor penyebab suara Anis stagnan di Pulau Jawa utamanya adalah karena kisruh internal elit Partai Nasdem dan Demokrat mengenai sosok siapa Cawapres yang pantas mendampingi Anis ini penyebabnya karena ribut gak nyatu-nyatu apalagi nanti sudah berkuasa misalnya begitu ini masih kayak gini aja ributnya gak kelar-kelar hanya nentuin siapa Cawapresnya itu gak kena kelar inilah partai politik seperti itu dampak lebih jauhnya adalah intensitas eksposur Anis di media sosial dan media mainstream bakal turun publik itu semakin mempertanyakan keseriusan Anis untuk maju dalam pit press mendatang terlebih ketidakjelasan siapa yang akan mendampingi kelar bahkan Partai Nasdem sebagai pengusung Cawapres telah menyatakan secara pesimis bahwa koalisi perubahan bakal bubar katanya Siap semacam ini sudah pasti adalah bentuk kekecewaan mereka terhadap Partai Demokrat Yang gencar memaksa kepentingan partainya untuk masuk pada agenda koalisi perubahan